Intro Halo kerabat TV Desa, berikut saya akan bacakan berita pilihan redaksi dari TV Desa News Online Beritanya mengenai BAMAS yang melakukan pengecekan dan pembaruan tanda pantauan kedalaman air sungai Kalisamin Tim Siaga BAMAS melakukan giat pengecekan dan pembaruan tanda pantauan kedalaman air sungai Kalisamin Tim Siaga BAMAS bertempat di Desa Padean, Kecamatan Grogol, Sukoharjo Kegiatan ini mempunyai tujuan agar pada saat pantauan oleh rekan-rekan BAMAS data dan akurasi lebih baik Giat oleh Tim Siaga Bencana BAMAS dengan Ketua Surono dilakukan dengan cara terjun ke sungai Kalisamin Untuk melakukan pengecatan ulang pada tiap garis-garis tersebut Tanda kedalaman air sungai ini berupa garis dengan warna yang mencolok Yang tujuannya agar bisa dibaca dari kejauhan Yang memberikan informasi kedalaman air pada saat itu Garis atau tanda ini selalu diperjelas maupun diperbaharui setiap tahunnya Sebelum kegiatan berlangsung sudah menyampaikan izin kepada Kepala Desa Dwi Supadmi Dan beliau mensupport baik serta memberikan motivasi untuk selalu semangat dalam bergerak maju Membantu di bidang kebencanaan di wilayah Desa Padean, Kecamatan Grogol, Kabupaten Soekarjo dan sekitarnya Terutama mitigasi bencana alam Pengecekan dan pembaruan tanda skala debit air pada Kalisamin Tanda ini sangat penting pada saat air bertambah di musim hujan Serta untuk mengetahui penambahan per jam dari debit air sungai Kalisamin Kegiatan ini melibatkan semua anggota tim Siaga Bamas Elemen masyarakat hingga pemangku kepentingan lainnya atau stakeholder Kepala Desa Padean, Dwi Supadmi Mengatakan kegiatan ini sangat penting dalam menghadapi bencana banjir pada saat musim hujan Serta tak lupa mengucapkan terima kasih pada Bamas yang telah melakukan mitigasi bencana alam Baiklah kerabat TV Desa, berita pilihan redaksi tadi ditulis oleh Giono Yang merupakan mobile jurnalis TV Desa Sampai jumpa pada berita pilihan berikutnya Terima kasih telah menonton